Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Truk yang sebelumnya berjalan di jalur kanan tiba-tiba berbelok ke kiri, sehingga terjadi benturan dengan motor yang ada di lajur kiri. Sebelum di TKP itu sudah lampu hijau, tapi untuk truk di lajur sebelah kanan, untuk kendaraan di lajur sebelah kiri. Sampai di TKP itu untuk truk langsung belok kiri ke jalur buangan. Untuk SPM-nya, arah lurus, arah solo. Terus terjadilah benturan sama TKP yang tersebut. Seluruh barang bukti kendaraan kemudian dibawa polisi untuk kepentingan penyelidikan. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Kelaten, satu mobil yang sedang terparkir di bahu jalan ditabrak pengendara mobil lain hingga terbalik. Sedang dikudus, satu pick-up ditabrak bus hingga terguling akibat rem mendadak hindari mobil yang hendak putar balik. Satu mobil yang sedang terparkir di jalan Pemuda, Kelaten, tiba-tiba ditabrak oleh mobil lain yang sedang melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta. Usai dihantam, mobil terbalik hingga kondisinya rusak parah. Usai dihantam, mobil terbalik hingga kondisinya rusak parah. Bagian belakang mobil ringsek dan kacanya pecah. Kecelakaan ini menyebabkan empat orang luka ringan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Soraji Tirto Negoro. Dugaan sementara, kecelakaan disebabkan pengemudi mobil mengantuk sehingga sopir kehilangan kendali. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua mobil dievakuasi menggunakan mobil derek. Kejadian, sesampainya di TKP, KPM mobil warna hitam, pengemudi KPM mobil warna hitam, mengalami mengantuk sehingga hilang konsentrasi. Desentrasi, berjalan terlalu kekiris sehingga membentur KPM mobil warna liver untuk korban. Sementara di rumah sakit sudah dalam perawatan. Misalkan juga terjadi di Jalan Pantura, Kudus, tepatnya di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo. Sebuah pikap terguling hingga muatannya bercecar di jalan, usai ditabrak bus dari belakang. Kecelakaan bermula saat pikap dan bus sama-sama melaju dari arah pati. Saat di lokasi kejadian, sopir pikap rem mendadam, menghindari kendaraan di depannya yang hendak putar arah. Bus yang juga melaju tak sempat rem sehingga menabrak bagian belakang pikap hingga pikap terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa. Kedua kendaraan yang terlibat, kecelakaan dievakuasi ke kantor Satlantas Polres, Kudus, untuk penanganan lebih lanjut. Prisna Agung dan Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kelaten dan Kudus. Kita ke informasi lainnya, pencurian ponsel karyawan terjadi di salah satu toko minuman di Jalan Bayangkara, Kabupaten Demak. Korban yang mengetahui ponselnya dicuri sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian ponsel di salah satu toko minuman di Jalan Bayangkara, Kabupaten Demak. Pelaku yang mengenakan helm dan berkaos kuning mengambil ponsel milik karyawan yang sedang sibuk membuat minuman. Mengetahui pelaku lari dengan mengambil ponsel milik korban yang berada di meja, sontak korban dan temannya mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Namun, pelaku berhasil kabur dengan sepeda motor. Pencurian ini terbilang nekat, karena lokasi toko minuman dan rumah dinas Kapolres Demak hanya berjarak sekitar 100 meter. Kondusnya ke sini satu kali, beli satu, terus mungkin kondisinya ini ya, mengkondisikan tempatnya sepi kan, terus lihat HP, kemudian balik lagi beli lagi, belinya itu pertama tiga, kemudian kan beli lagi beli lagi sambil telepon. Habis itu menyibukkan kita di belakang, kemudian mereka ke sini terus sambil lari. Akibat pencurian ini, korban yang baru sebulan ini bekerja mengalami kerugian hingga 2.500.000 rupiah. Terus kan ada anak kecil sama Ibu E, terus anak kecil bilang sama, mah itu lho pada yang teriak-teriak, maling kayaknya, terus si Ibu E kan lihat plat nomernya, tapi itu plat nomer palsu, itu pro-ruksil kayaknya. Mbak, dapat dari pencurian itu kerugiannya berapa, Mbak? Sekitar 2,5. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Demakota. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Seorang dosen Universitas Negeri Islam di Solo tewas mengenaskan di rumah tinggal sementara Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Setelah kasusnya diselidiki polisi, penyebab kematian korban terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh kuli bangunan yang bekerja di rumah korban. Motifnya, pelaku sakit hati karena ditegur korban. Wahyu Dian Silviani, seorang dosen UI Enraden Mas Said Solo, ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada kabisi siang. Kematian korban pertama kali diketahui oleh rekannya bernama Veli, yang saat itu tidak melihat korban di kampus. Rekan korban kemudian mendatangi tempat tinggal sementara yang disewa korban karena rumah korban sedang direnovasi. Ketika pintu rumah dibuka, Veli melihat korban sudah tidak bernyawa dan terdapat bercak darah di tubuh dan sekitar lokasi korban ditemukan. Saya sama teman saya ke sini, terus itu tidak punya kunci kan. Jadi minta tolong dibukakan ke Pak Tengah di sebelah ini. Jam berapa tadi? Jam satu. Kondisi langsung dibuka bersama kali gimana? Saya tidak lupa, tidak berani. Intinya ada bercak darah. Terus minta tolong orang, terus masuk, sudah keluar saja langsung telfon polisi. Bercak darahnya dimana itu? Di lantai. Di lantai tertutup, apa itu namanya kasur lantai. Terus jenazinya tertutup asur lantai. Polisi datang ke TKP, menyelidiki kematian korban dengan mengumpulkan informasi dari warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban dibawa ke RSUD Muwardi Solo untuk diautopsi. Setelah 12 jam kematian korban, Polres Sukoharjo berhasil menemukan pelaku yang membunuh Wahyu Dian seorang dosen UI Enra Denmas Said Solo. Pelaku ditangkap di kediamannya di wilayah tempel Kecampatan Gatak, Sukoharjo. Pelaku merupakan kuli bangunan yang bekerja merenovasi rumah korban. Pelaku membunuh korban lantaran sakit hati karena ditegur korban. Pelaku yang merasa sakit hati kemudian merencanakan pembunuhan. Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Sakit hatinya ada, terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang, terus ada uangnya juga diambil. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Usai diautopsi, jasad Wahyu Dian yang ditemukan tidak bernyawa di tempat tinggal sementara desa tempel Kecampatan Gatak, dimakamkan daerah asalnya Mataram, Nusa Tenggara Barat. Suasana kesedihan terasa saat rekan-rekan korban melepas kepergiannya untuk yang terakhir kali. Usai disemayamkan, jasad korban diterbangkan dari Bandara Juanda melalui jelur darat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo.